Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, kami siang menyambut kunjungan Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kunjungan, Gubernur Jambi Al-Haris membahas penanganan COVID-19, pasalnya saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam status zona merah. Kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris beserta rombongan langsung disambut hangat oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, yang bertempat di keriamannya pada kami siang. Dalam lawatannya ini, Gubernur Jambi membahas sejumlah hal bersama Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, yang paling utama terkait penanganan COVID-19, mengingat saat ini Tanjung Jabung Barat berstatus zona orange penyebaran COVID-19. Dalam sambutannya Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat memaparkan sejumlah hal terkait penanganan COVID-19 di Tanjung Jabung Barat yang telah dilakukan, seperti penerapan PPKM, memberian vaksin, sosialisasi, serta yang paling terbaru, menyiapkan rumah singgah tanpa memungut biaya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyediakan dan pengoperasian ambulan air, sehingga penanganan dan berobat bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini kita lihat dari berapa ramahnya, dari daya tampung bag di rumah sakit kita, nanti kita, ini Pak Kemenur, yang berkunjung ke rumah sakit, nanti kita sampaikan bahwa di rumah sakit dokter kita ada 23 bag yang terisi, 13 bag, sisa 10. Nah, dari malam tadi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sepuluhnya jangan terisi, ya. Disediakan, tapi minta dengan Tuhan, tidak usah diisi, ya. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dalam meminimalisir penyebaran COVID saat ini, yang terpenting adalah imun dan iman. Haris juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama memberikan pemahaman terhadap bahaya COVID-19 di wilayah masing-masing. Al-Haris juga menekankan, Jika Pemkap Tanja Barat tidak sendiri dalam membangun daerah, ia menikaskan pemerintah Provinsi Jabi siap membantu mengembangkan daerah. Sebab potensi besar pengembangan suatu provinsi bersuper pada daerah. Kondisi kita sedang berulat, ya. COVID-19 dan di Jambi ini hampir sama. Bersama, semua jalan hampir mirip, di Jabi bersama. Nah, tentu Pempro tentu ingin sekali berwakil dengan pemerintah penyebaran. Apa-apa yang menjadi persoalan daerah, ini tentu juga masalah kebutuhan dan yang ini segera. Ketika Pempro punya masalah, nah itu juga masalah mungkin bisa nyamkir. Kenapa? Pempro namanya rakyat. Nah, rakyat ada di kota kompeten. Ini adik, Pak. Seria Kurniawan, Cik TV melaporkan.